Sebagai lifetime learner, aku ingin hidup aku tuh selaras, di mana aku masih bisa berkarya sesuai jiwa dan hati, tapi juga aku bisa merespon menanggapi isu terkini. Hai, saya Intan Anggita Pratiwi. Saya adalah seniman Dorulang Fashion. Seniman Dorulang Fashion atau Recycling Fashion Waste Artis adalah seniman yang berfokus untuk memperpanjang usia pakaian dengan mendaur ulang fashion. Kenapa fashion? Karena aku dari zaman kuliah itu udah seneng banget main ke pasar barang bekas, yang di mana aku bisa fermak-fermak baju-baju yang lucu-lucu. Data dari Kementerian Lingkuan Hidup, ada 2,3 juta ton sampah fashion di Indonesia. Dan yang lebih menyedihkan, 2 juta-nya itu tuh dibuang ke tempat pembungan akhir dan juga dibakar. Aku ngerasa kayak sayang banget. Harusnya kita bisa memberikan upaya-upaya yang lebih maksimal, supaya itu tidak hanya berakhir begitu saja. Sebenarnya usaha yang baik dari sustainable fashion itu kadang-kadang orang tuh melihat ini sebuah utopia dan sesuatu yang eksklusif gitu. Tapi di sini aku ada, gimana caranya supaya ini menjadi inklusif dan kamu bisa memulai sustainable fashion dengan cara melakukannya setiap hari dari dalam lemari sendiri. Tahun 2019, karena aku memang banyak berkecimpung di dunia musik, aku bertemu dengan Andin. Saat itu Andin cerita, dia punya salur Indonesia. Sebuah organisasi, kita bisa menyumbangkan barang-barang bekas apapun itu. Tapi sayangnya, ternyata 80% dari donasi yang masuk adalah fashion waste yang sudah tidak layak. Terus aku tiba-tiba punya ide. Gimana kalau misalkan hobi aku yang suka fermak-fermak barang, coba kita implementasikan sama sampah fashion yang ada di salur. Akhirnya itu berkelanjutan dan aku bareng Andin mengganti nama salur menjadi setali Indonesia dan kita fokus di sustainable fashion. Tantangan aku sebagai orang yang entusias di sustainable fashion itu adalah banyak orang-orang yang memang merasa baju-baju yang second hand itu tuh kurang trendy. Padahal sebenarnya itu adalah baju yang bisa jadi sangat ekspresif dan beda daripada orang yang lainnya. Sebagai lifetime learner, aku ingin hidup aku tuh selaras di mana aku masih bisa berkarya sesuai jiwa dan hati tapi juga aku bisa merespon menanggapi isu terkini. Di setelah kesibukan aku sebagai recycling artist fashionways, aku mencoba keberuntungan untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke arah yang lebih serius di fashion. Aku mencoba untuk apply S3 fashion di Korea Selatan. Sebelum aku pergi ke sana, banyak hal yang aku selesaikan. Samsung Galaxy Z Code for 5G membantu aku untuk multitasking dan menyelesaikan semuanya. Signature Flex Mode dan support S Pen memudahkan aku untuk menulis to-do list dan workshop via online. Fitur multi-aktif Windows-nya menjadi andalanku untuk semakin produktif. To-do list yang aku tulis, aku save, lalu aku email ke tim setali sambil aku menuntaskan persiapan dokumen untuk aku kirimkan ke Korea Selatan. Jadi efisien dan mudah dengan Samsung Galaxy Z Code for 5G. Terima kasih telah menonton!